Rusia diduga ikut campur konflik besar yang masih berlangsung di Timur Tengah. Dikutip dari tribunews.com, pasalnya di tengah Iran berencana balas dendam ke Israel, pesawat Rusia yang dikenal sering membawa senjata mendarat di Teheran. Dilaporkan pesawat dari Galax Airlines Ilyusin IL-76TD yang ditetapkan sebagai GLX 9810 mendarat di Bandara Internasional Imam Komenei pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024, pukul 13.16 waktu setempat. Pesawat tersebut terbang dari Bandara Internasional Venukovo, Moskow, Jumat pagi. Penerbangan yang biasa ini telah menarik perhatian, karena konteks geopolitik saat ini. Kendati demikian belum diketahui isi pesawat kargo itu dan tujuannya ke Iran. Namun di tengah situasi yang memanas, kedatangan pesawat tersebut dicurigai banyak orang sebagai pengiriman senjata dari Rusia ke Iran. Terlebih pesawat IL-76TD adalah model transportasi militer barat. Pesawat tersebut dimiliki oleh Galax Airlines, perusahaan di Rusia yang dikenal karena keterlibatannya dalam logistik militer. Pesawat spesifik yang terdaftar sebagai RA 76360 ini memiliki sejarah membawa kargo strategis, khususnya antara India dan Armenia. Awal tahun ini, pesawat yang sama dilaporkan telah melakukan beberapa perjalanan antara Nasik, India, dan Yerevan, Armenia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kisbuloh meluncurkan puluhan roket Katioshek ke Israel. Sabtu, tanggal 3 Agustus tahun 2024. Dikutip dari tribunews.com, ini adalah sebuah eskalasi terbaru dalam serangkaian serangan yang dilakukan Kisbuloh untuk mendukung rakyat Palestina dalam perangnya di Gaza. Menurut laporan, sebanyak 50 roket ditembakkan ke Galilea atas. Sementara pada minggu, tanggal 4 Agustus tahun 2024, Kisbuloh juga meluncurkan serangan ke Beit Hilal. Ini merupakan permukiman baru yang menjadi target serangan perlawanan di Lebanon. Akibatnya, terjadi kebakaran yang tepat mengenai bangunan hingga tanaman di Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wow! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!